Intro Selamat datang di ngalor ngalbum horror Balimane ambil aku Icang dengan Coach hari ini Sebagian orang gak bisa memutusin pacarnya karena masih sayang Tapi sebagian yang lain gak bisa melakukannya Karena gak punya pacar kayak anda Sesuai requestan dari kalian Kali ini kita akan mengalor film misteri horror Yang berjudul Host tahun 2020 Merupakan film bertemakan screen Screen live atau komputer screen film Atau film yang benar-benar menunjukkan layar komputer dari awal sampai akhir lor Host mengisahkan tentang sekelombok mbak-mbak asal Inggris Yang ketika pandemik iseng mengadakan ritual pemanggilan roh halus via Zoom Dari awal sang paranormal yang membantu mereka sudah mengatakan Agar selalu respect satu sama lain selama ritual berjalan Khususnya menghormati makhluk halus Tapi sebagian dari mereka malah menganggap enteng Dan ngomong asal ceplos Sampai akhirnya mereka semua harus menanggung akibatnya Seperti apakah kengerian teror yang akan terjadi Langsung kita ke requestan salam terkutuk dari Dulurku Pedro El Nino ya cak Nitip salam buat mantanku Dina Meski hubungan kami tidak direstui anaknya Karena anaknya adalah sahabatku sendiri cak Hah? Gimana lor? Oh ya 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 Monggo skeca akan Ketika seluruh dunia masih dalam situasi pandemi pada tahun 2020 Dan orang-orang mulai bosan di rumah Seorang wanita di Inggris yaitu Hayley Pada suatu sore meng-invite teman-temannya di Zoom Untuk melakukan ritual pemanggilan makhluk woib buat asik-asikan Dari awal aja udah cari gara-gara ya kan Teman-teman Hayley adalah Jemma, Caroline, Emma Yang kita panggil Sumiati aja biar gak kebalik-balik sama Jemma ya kan Lalu Radina dan juga Teddy Tapi karena belum ada yang join lor Sambil menunggu Hayley pun memakai kaosnya Namun tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar Diikuti salah satu pintu di apartemennya yang terbuka sendiri Dan inilah Host Ternyata cuma barang-barang gudang yang kepenuhan dong Dan suara berisik tadi berasal dari Jemma Yang melempar-lempar ranting ke jendela Hayley Dan menyuruhnya confirm masuk ke dalam Zoom Lalu sesampainya Jemma di rumahnya Yang memang tidak jauh dari apartemennya Hayley Jemma pun lock-in ke Zoom laptopnya Dan sempat terdengar suara noise Karena dia memakai dua gadget yang sama-sama mengaktifkan suara di Zoomnya Tak lama kemudian teman-temannya yang lain pun ikut bergabung Yaitu Sumiati, Radina, dan Caroline Yang sempat menunjukkan ayahnya Terlihat Sumiati yang mencoba filter-filter di Zoom Juga Caroline yang sempat iseng menggunakan background video dirinya sendiri Yang sedang mengotak atik HP Selain itu agar bisa nge-Zoom bersama temannya tanpa terganggu Radina juga menyuruh pacarnya Sebut saja Pak Ijo kembali ke kamar Dan sepertinya mereka berdua sedang bertengkar lor Setelah itu Teddy pun juga ikut join Dia sedang berada di rumah pacarnya Jeannie Yang memiliki banyak barang-barang jadul Di sana ada sebuah boneka badut aneh Dan Teddy juga membawa kotak musik jadulnya ke sana Tak lama kemudian Hayley akan meng-invite ahli supranatural kenalannya Dan mengingatkan agar teman-temannya Jangan pernah mengolok-olok serta harus menghormatinya Namun sebelum itu Teddy mengangkat minuman hammernya Dan mengatakan Aku bakal nyeruput tuak ini Kalau teman cenayangmu ngomong istilah-istilah goib Kata Teddy lor Teman-teman lainnya juga ikut mengangkat minuman masing-masing untuk bersulang Dan akhirnya difoto oleh Hayley untuk kenang-kenangan Setelah itu Bu Dukun Seilan dipersilahkan masuk ke ruang Zoom Dia memperkenalkan dirinya dan menjelaskan Jika dia memang sudah biasa berkutat dengan hal-hal goib Tapi baru kali ini melakukannya jarak jauh via Zoom Sesuai permintaan Seilan Masing-masing pecerta telah menyiapkan benda-benda yang bisa memicu Untuk berkomunikasi dengan roh Dari sebuah dimensi bernama Astral Plane Atau biasa kita sebut alam goib lur Seperti Teddy yang membawa kotak musik jadul Hayley dengan kartunya Dan juga Radina dengan satu pion catur Lalu Seilan juga meluruskan jika mereka bisa berkomunikasi dengan roh apapun Karena di Astral Plane tidak ada batasan Contohnya Sumiati bisa bebas ngobrol-ngobrol dengan kakek neneknya yang orang Cina Meskipun tidak mengerti bahasa Tionghoa Emma juga bisa berkomunikasi dengan hewan peliharaannya yang sudah mati Selain itu Seilan meminta masing-masing dari mereka menyalakan lilin Yang nantinya akan menjadi pertanda kehadiran roh Bisa saja roh tersebut akan merespon dengan suara ketukan Cahaya lilin berkedip-kedip Atau bahkan sentuhan ketubuh orang yang memanggilnya Sebelum ritual dimulai Bisa-bisanya Teddy iseng so-soan menanyakan soal Astral Plane Dan langsung menenggak hammernya Lalu Seilan menjelaskan karena ritual dilakukan secara jarak jauh Dan mereka tidak bisa saling menjaga satu sama lain Apalagi Sumiati dan Caroline merasa gelisah Seilan mengingatkan agar Hayley dan teman-temannya saling respect satu sama lain Juga respect kepada makhluk halus Seilan meminta mereka berimajinasi Seolah-olah sedang membuat suatu lingkaran Dan ada seutas tali di pinggang yang mengarah ke pintu keluar rumah Dimana mereka harus membayangkan memotong tali tersebut Jika keadaan mulai terasa membahayakan Untuk memutus koneksi dengan Astral Plane Setelah itu Proses ritual pun dimulai Seilan menyalakan nada isokronik Yang dipercaya bisa mempengaruhi gelombang otak Agar Hayley dan teman-temannya bisa terhubung ke alam Goid Akan tetapi beberapa saat kemudian ketika lagi hening dan fokus Tiba-tiba Mbak Jeannie datang mengganggu Teddy Lalu mematikan zoomnya begitu saja You respect the spirits And you respect each other Put a rope around your waist And then visualize yourself Hayley dan teman-temannya pun jengkel dengan Teddy Karena mereka sudah berkonsentrasi Seilan pun meminta mereka jangan terganggu dengan kejadian barusan Karena ritual sudah dimulai Akan tetapi Caroline sempat terkejut Ketika Seilan mengatakan bahwa mahluk Goib Bisa saja merasuki salah satu dari mereka Karena memang itu adalah salah satu cara roh halus Berkomunikasi dengan manusia Ritual pun akhirnya kembali dilanjutkan Mereka berimajinasi Seolah-olah sedang bergandingan tangan Membentuk lingkaran Dan Seilan mengucapkan mantra-nya Jelangkung, Jelangkung disini ada pesta Nggak gitu dong Seilan sempat melihat cahaya di belakang Radina Yang ternyata itu hanyalah pantulan dari cahaya lilin Setelah itu mereka semua terkejut mendengar suara ketukan Yang ternyata hanyalah kang paket JNA di rumahnya Seilan Tak lama kemudian Hayley merasa ada sosok yang menyentuh pundaknya Dan tiba-tiba Jema teriak isteris Karena ada sesuatu yang mencekik lehernya dengan kencang Jema mengatakan jika nama Jack tiba-tiba muncul di pikirannya Yaitu seorang teman sekolah yang pernah menolong Jema Saat jatuh dan kepalanya terluka Namun ironisnya Jack telah meninggal gantung diri Lalu tiba-tiba terlihat benda yang jatuh ke arah Seilan Dan dia pun terputus dari zoom Sementara itu ternyata Jack hanyalah akal-akalan Jema aja lor Dan tidak ada yang pernah mencekiknya Mereka pun tertawa kecuali Hayley Yang menganggap temannya tidak menghormati roh halus Padahal sudah diingatkan dari awal Ketika mereka pipis dan ada yang ambil minum Terlihat lilin-lilin mulai berkedip Bahkan lilin Jema sampai mati Lalu setelah mereka kembali Jema, Caroline, Sumiati, dan Radina Mengatakan jika Hayley tidak asyik Karena tidak bisa diajak bercanda Tapi tiba-tiba sontak terjadi suatu hal Yang membuat mereka semua terkejut dan sangat panik Suasana pun berubah 180 derajat Hayley juga mendengar suara aneh Dan menyuruh teman-temannya membesarkan suara mikrofon Hayley pun mencari sumber suara itu di rumahnya Namun tidak menemukan apa-apa Suara aneh pun kembali terdengar sebanyak dua kali Tapi kali ini dari arah rumah Caroline Suara aneh pun kembali terdengar sebanyak dua kali Tapi kali ini dari rumah Caroline Dan bukan ayahnya lah yang membuat suara itu Caroline yang mulai ketakutan pun nekat mencari suara tersebut Dari arah gudang rumahnya yang berada di loteng Saking takutnya Caroline memasang HP-nya ke tongsis Agar bisa merekam situasi gudang Tanpa harus melihatnya langsung Dan Lo, 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 jelas itu penampakan kaki melayang dong ya kan Dan sekarang giliran Hayley yang melihat seonggok penampakan di kamarnya Hayley pun langsung mengambil foto dengan kamera polaroidnya Dan menunjukkan sosok itu ke teman-temannya Kengerian pun masih terus berlanjut Karena gelas sumiyati tiba-tiba pecah Setelah itu Hayley menelpon Sailan Yang untungnya langsung diangkat Dan ternyata internetnya mati Jadi dia tidak bisa ikut zoom lagi Hayley pun memberitai jika mereka baru saja mengalami hal-hal supranatural Yang membuat Caroline dan Sumiyati sangat merasa takut Sailan menyarankan agar Jema bertanya ke roh tersebut Siapakah Jack sebenarnya Dan Jema pun mengaku bahwa Jack hanyalah akal-akalannya saja Mendengar itu Sailan pun terkejut Karena bisa jadi yang terpanggil adalah roh jahat Dan bisa mencelakai mereka semua Padahal dari awal Sailan sudah mengingatkan untuk saling respect Khususnya ke makhluk halus ya kan Karena semua sudah terlanjur Sailan pun menyuruh Hayley dan teman-temannya Untuk memvisualisasikan Seolah-olah memotong tali dari tubuh mereka Agar memutus koneksi ke alam goib Selain itu Sailan juga meminta mereka semua Untuk bertanya kepada roh tersebut Apakah makhluk itu tidak memiliki niat jahat Dan yang terjadi Hmm, mamam sambungan telpon pun terputus Dan Sailan masih belum bisa dihubungi Hayley berusaha menenangkan teman-temannya Lalu mereka harus meminta maaf ke roh halus tersebut Dan memutus ritual dari dunia goib Dengan memotong tali serta meniup lilin Setelah ritual dilakukan Tidak ada respon lagi dari roh itu Dan Hayley beserta teman-temannya pun merasa lega Kecuali Caroline yang masih ketakutan Dan dia pergi ke toilet Di lain sisi Radina menemukan HP pacarnya Pak Ijo Yang ditinggalkan di toilet Sekarang Pak Ijo tidak ada di rumah Dan Radina berpikiran Mungkin dia sedang ke rumah kakaknya Setelah itu Caroline balik ke kamarnya Namun tidak merespon teman-temannya sama sekali Mereka pun baru sadar jika itu Hanyalah video background yang dipakai Caroline sebelumnya Lalu tiba-tiba kejadian-kejadian aneh mulai muncul kembali Terlihat sesuatu menabrak laptop Caroline hingga terjatuh Dan Sumi Hati juga melihat filter wajah melayang di udara Yang artinya ada mahluk goib di sana Hayley pun menelpon Caroline Tapi nomernya tidak aktif Sementara itu Sumi Hati melempar tepung ke arah roh tersebut Untuk mengetahui apakah sosok itu masih ada di sana Tiba-tiba pintu lemari dapurnya terbuka sendiri Dan terlihat jejak langkah kaki di lantai Yang perlahan-lahan mendekati Sumi Hati Diikuti barang-barang di dapur yang berjatuhan Gak pake lama Sumi Hati pun buru-buru kabur Dan teman-temannya menyuruh Sumi Hati untuk segera keluar rumah Tapi yang terjadi Untungnya Sumi Hati masih baik-baik saja Dan dia langsung bersembunyi di dalam selimutnya Sementara itu Radina sibuk menelpon kakak pacarnya Dan tidak mendengarkan teman-temannya yang menyuruhnya untuk segera pergi dari rumah Sampai akhirnya terlihat mayat payjo jatuh dari lantai dua Dan Radina pun diserang oleh sosok takasat mata hingga tewas Selain itu Caroline yang tersambung lagi ke Zoom Tiba-tiba membentur-benturkan endasnya berkali-kali Karena insiden mengerikan ini Gemma dan Haley pun saling menyalahkan Lalu tiba-tiba kursinya lagi-lagi ditarik Bahkan kali ini Haley juga ikut diseret Sekarang hanya tersisa Gemma dan Sumi Hati Karena Haley menghilang Gemma pun membarenikan diri pergi ke apartemen sohibnya itu Dan meninggalkan Sumi Hati sendirian di Zoom Tak lama kemudian Teddy pun join Zoom kembali Dan bisa-bisanya dia nakut-nakutin pakai boneka badut Tanpa mengetahui apa yang sudah terjadi Dengan paniknya Sumi Hati menyuruh Teddy segera kabur Namun listik rumah Teddy langsung padam Karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Jadi Teddy pun santai aja selulur dan pergi menghidupkan listriknya Di lain sisi waktu di Zoom hanya tersisa kurang dari 10 menit Karena Haley menggunakan Zoom mode gratis Lalu tiba-tiba Teddy yang begitu ketakutan mendengar suara musik dari kotak jadulnya Lalu ketika dia mendekatinya Ngerinya Teddy dan Jeannie juga menjadi korban Meski mereka tidak mengikuti ritual secara utuh Selengean sih anda kapok kan? Sumi Hati yang hanya sendirian mendengar suara pintu kamarnya terbuka Dia pun bangun dari kasur lalu melempar selimutnya ke arah depan pintu Dan Beberapa saat setelahnya Jema pun tiba di rumah Haley Satu persatu semua akun teman-temannya keluar dari ruang Zoom Dan tak lama kemudian seonggok botol bir tiba-tiba melayang dan terlempar ke wajahnya Setelah itu Jema pun mencari-cari Haley disana Yang ternyata dia ngumpet di kamar saking ketakutannya Tiba-tiba kursi di sebuah ruangan bergerak sendiri dan lampu di ruangan itu pun padam Haley dan Jema akan keluar dari rumah sambil memfoto ruangan tersebut dengan polaroidnya berkali-kali Agar bisa mengetahui apakah ada makhluk halus disana Sampai Akhirnya Ebu ya Duh kan Pakai acara becanda-becanda sih Mending becanda sama setan Ini ada juga loh orang yang becanda sama Tuhan ya kan Nah loh Assalamualaikum Sampai jumpa